Baru-baru ini Jongkuk BTS menggemparkan media sosial dengan siaran langsungnya. Jongkuk BTS bahkan menotis penyanyi asal Indonesia yang melakukan cover lagu Seven. Pada siaran yang dilakukan dini hari, setelah tampil di konser Suga, Jongkuk mulai menyapa para penggemarnya. Dalam siaran tersebut, Jongkuk melakukan berbagai hal random yang selalu ia lakukan. Bahkan hal-hal tak terduga pun sering mengejutkan para penggemar yang menonton siaran Jongkuk. Hingga akhirnya, menjelang selesai siaran langsung, Jongkuk menutup dengan menyalakan lagu cover dari lagu debutnya yakni Seven. Saat memutar salah satu lagu cover Seven, Jongkuk menyebutkan nama sang penyanyi yakni RZD. Tak lama kemudian, penggemar Indonesia yang mengetahui tersebut mengatakan bahwa lagu cover yang diputar Jongkuk adalah milik penyanyi Indonesia. Penyanyi Indonesia tersebut yakni Reza Dharmawangsa. Beberapa hari lalu Reza Dharmawangsa meng-cover lagu milik Jongkuk BTS yakni Seven. Video cover yang diunggah melalui YouTube channelnya tersebut berhasil dinotis oleh penyanyi aslinya Jongkuk dalam siaran langsungnya. Jongkuk menikmati lagu cover milik Reza Dharmawangsa sambil memberikan dance secara random. Para penggemar Indonesia yang mengetahui hal tersebut langsung mentek Reza Dharmawangsa. Tak lama kemudian, penyanyi asal Indonesia Reza Dharmawangsa ini menangis bahagia setelah lagu covernya dinotis oleh Jongkuk. Bahkan melalui postingan Instagram story-nya, Reza Dharmawangsa tak menyangka bahwa video covernya dinikmati sang pemilik lagu. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!